Saya berharap, apa namanya, kasus ini juga bisa cepat selesai, cepat istilahnya sampai di ujung, kira-kira begitu. Kalau kemarin sudah kita bawa, apa namanya, ada video, ada link media yang memuat pernyataan saudara Sohibul Iman. Dan saya kira kita melengkapi ini dengan data-data lain apabila diperlukan. Dan sebab apa dasar dari pernyataan beliau, itu juga kami sudah siapkan dokumennya. Pernyataan apa sebenarnya dipersoalkan ini menjadi laporan? Ya, dia kan melakukan, bisa dibilang menyerang di depan publik dengan mengatakan saya berbohong dan membangkang. Ini kan kalimat yang dia tidak punya, apa namanya, dasar untuk menyatakannya. Ada dasar pun saya bisa menjadi tergerus reputasinya. Atau pernyataan beliau itu bisa tidak menyenangkan bagi saya dan juga bisa menjadi fitnah bagi saya. Apalagi karena dia menyatakannya itu tanpa dasar. Ceritakan itu kan tidak pernah didengar dari saya, ya kan. Dia kan mengambil dari orang lain yang dia sendiri tidak tahu. Jadi dia tidak tahu, tiba-tiba dia menyatakan berbohong. Jadi ini, apa namanya, satu pernyataan yang sangat ceroboh, ya. Karena itu dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Kalau yang dibuang, barang beli tambahan, ada dokumen baik, rekaman, dan lain-lain dari masa lalu. Tetapi kan kalau dalam delik, apa namanya, KUHP 310-311, kemudahan cepat ya, jadi tersangka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.